Setelah segel tangan aneh Heiya, fluktuasi spasial di sekitarnya langsung menyebar, seolah-olah seluruh ruang telah membeku dalam sekejap. Tubuh Feng Hao tampaknya telah terpengaruh oleh hukum waktu, karena tubuhnya terhenti secara paksa di udara. Tinju yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang menakjubkan hanya berjarak satu kaki dari wajah Heiya. Heiya dengan dingin mengangkat kepalanya, senyuman aneh terangkat dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, tangannya sekali lagi berubah, ketika gelombang energi gelap yang dipenuhi aura mematikan dengan cepat berkumpul di tinjunya. Setelah melihat ini, dan Tian Feng Hao juga mengedarkan gelombang energi. Karena Heiya telah menggunakan hukum waktu, Feng Hao juga bisa menggunakan hukum waktu. Merusak. Feng Hao dengan lembut meraung. Dalam sekejap, semua pengekangan yang dilakukan oleh Heiya sepertinya telah lenyap. Setelah itu, tinjunya tidak terhalang karena sekali lagi dengan paksa menyerang ke bawah. Namun, Heiya tidak berniat melukai Feng Hao dengan menggunakan hukum waktu kali ini. Dia hanya ingin mengulur waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, tinju keduanya bertabrakan sekali lagi. Namun, tidak seperti dulu, keduanya tidak merindukan satu sama lain saat bertabrakan. Ini karena kekuatan yang dikeluarkan Feng Hao kali ini dua kali lebih kuat. Bang! Suara keras terdengar, saat seluruh Sky Martial Stage bergetar sejenak. Ekspresi santai Heiya yang awalnya dengan cepat berubah, karena dia merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam tinju Feng Hao telah melampaui ekspektasinya. Wajah Heiya tiba-tiba memerah, dan energi hitam yang tersisa di tinjunya tiba-tiba menghilang. Sepertinya itu disebabkan oleh kekuatan Heaven Surat di tangan Feng Hao. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa lengan Heiya saat ini sedikit gemetar dengan frekuensi yang sangat kecil. Tampaknya tidak kalah dengan kekuatan yang muncul dari Feng Hao, Heiya dengan cepat mengedarkan kekuatan di dalam tubuhnya sekali lagi. Dia benar-benar harus memblokir tinju ini. Meskipun Heiya tidak tahu mengapa kekuatan Feng Hao tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakjubkan, itu jauh melebihi apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Ini juga karena Heiya ceroboh sesaat, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Sialan! Apa menurutmu teknik rahasia yang tidak lazim ini bisa menghentikanku? Heiya terus mengaum dengan marah. Segera setelah itu, dia tampak marah ketika rambut hitamnya berkibar. Namun, tinju ini berisi penguatan ganda dari seni pemisahan surga. Bagaimana Heiya bisa memblokirnya dengan mudah dalam situasi sembrono seperti ini? Bang! Sekali lagi, tanah dari panggung bela diri langit tampaknya tidak mampu menahan benturan di antara mereka berdua karena tanah itu runtuh sekali lagi. Saat debu membubung ke udara, cahaya ilahi yang menyilaukan dengan berbagai warna terus-menerus dipancarkan saat dua aura mengerikan itu terus menyebar ke sekeliling. Mundur! Semuanya! Mundur seratus mil! Seolah-olah dia secara samar-samar merasakan bahwa tabrakan energi menakjubkan antara Heiya dan Feng Hao bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh batas tahap bela diri langit. Segera, Tong Tian melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang mundur seratus mil. Lagi pula, dari kelihatannya, batas tahap bela diri langit tidak akan mampu bertahan lama. Saat ini, di belakang Tong Tian, ada beberapa tetua yang menyerang sekali lagi dan berhenti di udara. Masing-masing dari mereka berdiri di arah yang berbeda, seratus mil jauhnya dari Sky Martial Stage, membentuk batas lain. Kali ini, jumlah tetua lembah daumen dalam yang mengaku kalah meningkat dua kali lipat. Tidak peduli betapa mengerikannya riak energi di antara mereka berdua, jaraknya tidak akan mampu mencapai seratus mil. Cek-cek, kekuatan bertarung keduanya sungguh luar biasa. Nangong Uji menghela nafas kagum. Memang benar, bahkan batas tahap bela diri langit tidak berguna melawan mereka. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Kita harus tahu bahwa panggung bela diri langit pernah mampu menahan serangan habis-habisan dari penguasa. Tapi hari ini, di bawah pertarungan antara mereka berdua, ada tanda-tanda samar bahwa dia tidak bisa menahannya. Yang saya khawatirkan saat ini adalah apakah perbatasan yang berjarak seratus mil juga tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, Tian Gang tersenyum tipis dan berkata. Bagaimana mungkin, tidak peduli seberapa kuat mereka berdua, seharusnya tidak sampai sejauh ini, kan? Kata permaisuri musik dengan sedikit tidak percaya. Tian Gang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Feng Hao belum menggunakan kartu asnya. Jika Feng Hao menggunakan kekuatan penuhnya dan menggabungkannya dengan teknik rahasia yang dia gunakan untuk melawannya, fluktuasi energi pasti akan jauh lebih kuat daripada yang mereka tunjukkan sekarang. Hong! Terjadi lagi ledakan keras yang langsung menghancurkan langit. Pada saat ini, penghalang asli dari Sky Martial Arena sudah benar-benar tidak mampu menahan dampak dari kedua energi ini. Penghalang itu runtuh dengan paksa. Setelah runtuhnya batas tersebut, sesosok tubuh hitam tiba-tiba keluar dari tahap bela diri langit beberapa saat kemudian dan terjatuh tak jauh dari situ. Debu memenuhi udara saat sosok hitam itu tiba-tiba jatuh dari langit, menarik perhatian cukup banyak orang. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak memperhatikan orang yang dikirim terbang. Sesaat kemudian, murid Le Yu berkontraksi. Dia adalah orang pertama yang melihat siapa orang itu dan berseru kaget. Hei Ya sebenarnya terluka. Kata-katanya membuat Le Huang dan yang lainnya tercengang. Feng Hao sebenarnya sangat kuat sehingga dia bahkan bisa melukai Hei Ya. Benar sekali, yang dikirim terbang memang Hei Ya. Melawan Feng Hao, dia telah menggunakan Heaven Splitting Art untuk memperkuat kekuatannya sebanyak dua kali. Itu normal baginya untuk dikirim terbang tanpa tindakan pencegahan apapun. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, di tengah awan debu, sesosok tubuh hitam keluar dalam keadaan sedikit menyesal. Dapat dilihat dengan jelas bahwa lengannya sedikit gemetar, dan tetesan darah menetes dari telapak tangannya. Aku telah meremehkanmu. Ini benar-benar tidak terduga. Hei Ya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao, yang berdiri di Sky Martial Stage. Ini setidaknya peningkatan kekuatan dua kali lipat. Ekspresi Feng Hao tidak berubah saat dia berdiri di Sky Martial Stage. Banyak cahaya ilahi sembilan warna yang menyelaukan bertahan di permukaan tubuhnya, membuat auranya semakin tajam. Kamu terluka. Feng Hao berkata dengan lemah. Itu bukanlah pertanda baik bagi seseorang untuk terluka dalam pertarungan setingkat mereka. Pasalnya, sekali ada yang cedera, itu membuktikan lawan sudah memiliki kepercayaan diri untuk kembali melukainya pada serangan berikutnya. 2802. Setelah Hei Ya selesai berbicara, dia tidak peduli dengan luka di tangannya. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya ke arah Hei Ya, yang terjerat dengan naga sejati sembilan warna di langit di atas Heaven Martial Arena. Gagak iblis hitam itu menjerit dan terbelah menjadi sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke tubuh Hei Ya. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan menarik energi kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu jurus apa lagi yang bisa digunakan Hei Ya. Lagi pula, dia memiliki perkiraan tertentu tentang kekuatan Hei Ya setelah pertukaran itu. Alasan mengapa Huangfu Jinglei tidak bisa mengalahkan Hei Ya adalah karena besarnya kekuatannya. Alasan kenapa pengawal surgawi kalah adalah karena Hei Ya bisa mengendalikan hukum ruang dan waktu. Namun, semua ini tidak banyak berguna bagi Feng Hao. Terlebih lagi, berdasarkan situasi saat ini, tampaknya energi kesengsaraan surgawi miliknya masih dapat menekan kekuatan Hei Ya. Oleh karena itu, dalam semua keadaan ini, hal itu menyebabkan Hei Ya menunjukkan tanda-tanda kekalahan dari Feng Hao. Kepemilikan gagak iblis. Namun, di saat berikutnya, Hei Ya tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Energi kematian yang meletus dari dalam tubuhnya menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk kepompong cahaya hitam besar yang berdiri di udara. Adegan ini membuat Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami apa yang Hei Ya coba lakukan. Ledakan. Suara keras terdengar saat tanah tempat Hei Ya berdiri runtuh, membentuk kawah besar. Namun, kepompong hitam itu mengeluarkan aura aneh yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Feng Hao tanpa sadar mundur jauh. Saat ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang Hei Ya coba lakukan. Langkah ini jelas agak terlalu aneh. Tidak lama kemudian, pancaran cahaya hitam di tubuh Hei Ya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi badai energi yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu seluruh Sky Martial Stage. Feng Hao menjerit pelan. Saat tangannya menari, cahaya ilahi terang sembilan warna yang tak terhitung jumlahnya melintas secara eksplosif dan sepenuhnya memblokir badai energi ini. Namun, di saat berikutnya, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Saat ini, tubuh Hei Ya sudah muncul sekali lagi. Namun, kali ini, Hei Ya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya menjadi sangat besar, dan bahkan ada sepasang sayap energi hitam tumbuh di punggungnya, sementara tangannya telah berubah menjadi cakar besar. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah kepala Hei Ya secara praktis sama dengan gagak iblis yang dia panggil sebelumnya. Dengan kata lain, Hei Ya praktis telah berubah menjadi seekor gagak iblis. Teriakan sedih menyebabkan riak energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Saat ini, seluruh tubuh Hei Ya melayang ke langit. Sepasang sayap besar di punggungnya terus mengepak, sehingga menimbulkan gelombang badai hitam yang seperti riak energi yang dapat merusak segalanya. Kemanapun badai berlalu, tanahnya hancur total. Melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius. Saat ini, Hei Ya telah berubah menjadi penampilan ini, dan dia tidak bisa lagi melihat kultifasi lawannya. Dia hanya bisa merasakan riak energi yang menakjubkan. Sial, apa ini? Feng Hao berpikir dalam hatinya. Dalam situasi saat ini, dia masih belum mengetahui kekuatan Hei Ya saat ini, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Di luar panggung bela diri langit, Tian Gang terkejut saat melihat penampilan Hei Ya. Dia perlahan berkata, bagaimana ini mungkin? Ini, ini adalah bentuk kedalaman. Awalnya, Namong Wu Ji dan yang lainnya diliputi kebingungan mengenai transformasi Hei Ya. Mendengar kata-kata Tian Gang, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Tian Gang. Saudara Tian Gang, apakah bentuk kedalaman ini? Yue Huang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Harus dikatakan bahwa keterkejutan yang ditimbulkan Hei Ya kepada mereka terlalu besar. Ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Ini adalah teknik rahasia yang sangat kuno. Saya rasa selain para ahli dari generasi tua, tidak banyak yang bisa mengenalinya. Bahkan saya hanya melihatnya dalam catatan kuno klan pelindung. Tian Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kedalaman kekuatan. Yang disebut kedalaman adalah bentuk kekuatan tertinggi. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, kedalaman setiap kekuatan berada di tangan dewa. Jika seseorang ingin mendapatkan kedalaman suatu kekuatan, dia harus memahaminya sendiri. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan besar dan keberuntungan akan mampu melakukannya. Selain itu, ada cara lain. Itu adalah menandatangani kontrak dengan dewa yang mengendalikan kedalaman dan menawarkan jiwamu. Dengan begitu, kamu juga dapat menggunakan kekuatan yang dalam dan mengubah bentuk kedalaman. Sebelumnya, Heiya menggunakan kekuatan hitam kematian untuk memanggil seekor gagak jahat. Sekarang dia telah berubah menjadi bentuk ini, itu jelas merupakan bentuk dari kedalamannya. Setelah penjelasan Tian Gang, semua orang langsung mengerti. Meskipun mereka tidak mengetahui bahwa ada yang namanya kedalaman kekuasaan, mereka paling mengkhawatirkan bentuk dari kedalaman tersebut. Secara teori, Heiya dalam bentuk kedalamannya bisa bertarung melawan yang maha tinggi. Tian Gang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, kalimat ini saja sudah cukup bagi mereka. Bagi mereka, Heiya setara dengan mampu melawan keberadaan alam berdaulat saat ini. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Feng Hao dalam bahaya, kata Yuehuang sambil mengerutkan kening. Leihuang berkata sambil mengerutkan kening. Dia ingat Feng Hao pernah mengatakan bahwa selama lawannya bukan penguasa, dia akan percaya diri. Namun, wujud mendalam yang digunakan Heiya saat ini mampu mengeluarkan kekuatan penguasa. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Feng Hao benar-benar tidak bisa mengalahkannya, saya khawatir Tong Tian tidak akan hanya duduk dan menonton. Leihu juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya kekuatan Heiya telah melampaui level yang mereka ketahui. Terlepas dari hasil Feng Hao, setidaknya mereka tidak perlu khawatir nyawanya tidak dalam bahaya, karena Tong Tian juga memperhatikan proses kompetisi. Meski mereka sudah lama curiga bahwa Heiya berasal dari dunia abadi, dan bahkan sudah memastikannya sekarang, kompetisi sudah dimulai. Tong Tian tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, ini menyangkut reputasi lembah Suandao. 2803 Keadaan yang mendalam. Saat ini, Heiya telah memasuki kondisi legendaris ini. Feng Hao tentu saja tidak tahu. Namun, dia sangat jelas bahwa jika dia terus menyembunyikan kekuatannya, dia tidak akan bisa menandingi Heiya. Feng Hao samar-samar menebak bahwa situasi saat ini jelas merupakan kartu truf terakhir. Heiya. Oleh karena itu, Feng Hao secara alami tidak dapat terus menyembunyikan kekuatannya. Heiya telah mengungkapkan kartu asnya, dan Feng Hao tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Ledakan. Suara samar terdengar, dan aura yang lebih kejam tiba-tiba meletus dari seluruh tubuh Feng Hao. Dibandingkan sebelumnya, dia sekarang menjadi lebih menakutkan, karena dia tidak lagi menyembunyikan sedikitpun kekuatannya. Dengan satu langkah ke depan, Feng Hao sepertinya telah menempuh jarak 100 mil, muncul di depan Heiya dalam sekejap. Saat ini, dia sudah mengambil inisiatif untuk meraih keunggulan. Kamu terlalu naif. Kamu sebenarnya berani melawanku secara langsung dalam bentuk ini. Heiya mencibir. Dia tidak mau kalah. Di bawah formulir kedalaman, seluruh keberadaannya telah mengalami lompatan kualitatif. Bang. Hanya satu pukulan yang dilontarkan. Tinju itu, yang dikelilingi oleh kekuatan ultimasi, telah berubah menjadi cakar hitam besar saat diayunkan dengan kejam ke arah langit. Kemana pun ia melewatinya, energi kematian hitam sepertinya telah berubah menjadi badai yang mengoyak ruang angkasa. Ekspresi Feng Hao tidak berubah saat menghadapi badai yang dipenuhi aura kematian. Dia tiba-tiba menginjak kakinya dan meraum dengan marah. Sesaat kemudian, tubuhnya mulai mengalami banyak perubahan. Sepi mendalam. Dengan raungan rendah, tubuh Feng Hao juga mulai mengalami perubahan kuantitatif. Banyak pola padat yang langsung menutupi tubuhnya, menyebabkan auranya menjadi lebih ganas. Sepasang sayap merah menyala terus mengepak di punggungnya, seperti burung gagak hitam. Bentuk yang mendalam. Sebenarnya, desolate mendalam yang ditampilkan Feng Hao juga bisa dianggap sebagai jenis bentuk mendalam. Namun, ini mungkin sedikit kurang jika dibandingkan dengan Heiya, tapi itu sudah cukup. Astaga, jika itu masalahnya, maka Feng Hao sebenarnya memiliki jenis kekuatan lain yang mendalam. Kata Namong Wuji dengan ekspresi tercengang. Sekarang Feng Hao menggunakan teknik rahasia ini, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar musik tidak lagi tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Berkali-kali, teknik yang digunakan Feng Hao telah melampaui pemahamannya. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan murka surga sudah menjadi kartu truf terakhir Feng Hao, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao akan menampilkan bentuk mendalam sekali lagi. Tidak, ini bukanlah wujud sebenarnya dari kedalaman. Ini hanyalah bentuk semu dari kedalaman, karena ini adalah transformasi yang disebabkan oleh semacam teknik rahasia, bukan kedalaman yang diperoleh dari memahami suatu jenis kekuatan. Mata leyu tajam, dan dia segera melihat melalui kedalaman kesunyian Feng Hao. Meski begitu, masih jarang. Tian Gang berulang kali menghela nafas. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Feng Hao. Bahkan dia sendiri kaget saat menampilkan desolate mendalam. Hanya surga yang tahu bahwa bukan tidak mungkin bagi Feng Hao untuk menggunakan kekuatan mendalam jenis lain di kemudian hari. Awalnya, mereka tidak optimis dengan pertarungan antara Feng Hao dan Heiya. Itu karena Heiya terlalu kuat. Namun, hanya setelah pertarungan berlanjut ke tahap ini barulah mereka menemukan bahwa Feng Hao sebenarnya memiliki begitu banyak kartu truf. Hukum waktu, hukum ruang, kekuatan kemarahan surga, teknik pemisahan surga yang dialami secara pribadi oleh Tian Gang, dan bahkan kedalaman kesunyian yang dia tunjukkan saat ini, hanya dapat mengubah pendapat mereka. Bahkan jika dia menghadapi Heiya, Feng Hao masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Setelah menampilkan desolate mendalam, Feng Hao tidak takut pada Heiya sedikitpun, dan langsung berbenturan dengan badai yang terbentuk dari energi kematian hitam. Cahaya ilahi sembilan warna yang tersisa di permukaan tubuhnya tidak mampu menembus pertahanan Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao juga melancarkan serangan baliknya sendiri. Dia terus-menerus mengaktifkan teknik pemisahan surga, dan selama dia berhasil, itu akan menjadi pukulan telak bagi Heiya. Dengan peningkatan kekuatan empat kali lipat, siapa yang bisa menghentikan Feng Hao dalam kondisinya saat ini? Bahkan mereka yang memiliki kekuatan sebanding dengan penguasa tidak akan mampu. Bentrokan antara kedua ahli itu tentu saja menggemparkan dunia. Dalam situasi seperti ini, orang-orang yang datang untuk menonton pertarungan semuanya menghela nafas. Sudah ada dua monster di generasi muda saat ini, dan mereka cukup untuk menerangi suatu era. Harus dikatakan bahwa era ini adalah era terbaik, dan juga era terburuk. Karena belenggu dao surgawi telah diangkat sekali lagi, jumlah jenius yang dapat muncul saat ini tidak terhitung banyaknya, dan seniman bela diri yang mengerikan jumlahnya sama banyaknya dengan bulu sapi. Namun, hal terburuknya adalah hanya mereka yang mampu bertahan sampai akhir yang bisa disebut jenius. Dengan munculnya orang-orang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan terjadi pertempuran berdarah. Misalnya, antara Heiya dan Feng Hao di depan mereka, siapapun yang mampu bertahan dalam pertempuran ini akan mampu menyandang gelar sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Terlebih lagi, ini bukan lagi pertarungan sederhana antara dua individu, tapi pertarungan antara dua raksasa dan dewa. Kemunculan Heiya tidak diragukan lagi dipicu oleh para dewa. Jika dia diizinkan menjadi juara, itu akan menjadi pukulan besar bagi lembah Suandao dan puncak Lingxiao. Pada saat ini, di kejauhan kota Lingxiao-Pikdao, awan gelap menutupi langit, seolah-olah badai sedang terjadi. Di pegunungan, sekelompok beberapa ratus ahli tiba-tiba muncul. Setiap jubah mereka memiliki jejak dewa. Dengan kata lain, kelompok orang ini berasal dari dewa. Dan dari kelihatannya, mereka menuju kota Dao. Yang terpenting, masing-masing aura mereka tidak lemah, dan mereka semua berada di alam master ilahi. Di antara mereka, beberapa orang yang memimpin memiliki aura yang lebih agung, sedemikian rupa sehingga binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan tampaknya tunduk pada mereka. Heiya seharusnya berada di kota Dao untuk babak final, kan? Tiba-tiba ada yang bertanya. Saat suaranya jatuh, seolah-olah langit dan bumi bergetar, dan turun dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, salah satu orang di belakangnya berdiri dan berkata, melapor kepada Soverein Cie Yue, Black Crossein telah memulai babak final. Satu jam yang lalu, mata-mata kami mengirim berita bahwa lawan terakhirnya adalah Feng Hao. Feng Hao, itu anak itu lagi, kata orang lain dengan lembut. Orang lain berkata dengan lembut. Jelas dia sedikit terkejut, kenapa Feng Hao ini lagi? 2804. Orang-orang di kota Dao secara alami tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pukulan yang sangat mengerikan dari Immortal. Namun, ini berdasarkan premis bahwa Black Crow dapat menekan beruang dan mengalahkan mereka semua. Hanya pada saat itulah kemunculan kembali Dewa Surgawi cukup untuk mengejutkan mereka. Jika Heiya gagal, maka orang yang dikirim oleh Immortal tidak akan menyerang sama sekali. Sebaliknya, mereka memilih mundur. Kali ini, mereka telah mengerahkan hampir 10 Supremis dan lebih dari 100 Divine Master. Meskipun kekuatan ini tidak dapat menghancurkan lembah Suandao, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan kota Dao. Tujuan mereka adalah menghancurkan kota Dao dan memamerkan kekuatan mereka kepada dua faksi penguasa. Namun, Immortal sangat percaya pada Heiya kali ini. Dua hukum yang dikendalikan oleh putra suci dan orang suci saat ini telah diserahkan kepadanya. Ditambah dengan kekuatan kedalaman yang dia pahami, praktis tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, penguasa Xiaoyue dan yang lainnya datang dengan penuh percaya diri. Saat Heiya mengalahkan Feng Hao adalah saat mereka muncul. Saat ini, pertarungan antara Heiya dan Feng Hao telah mencapai klimaksnya di kota Dao. Keduanya telah memasuki kondisi kedalaman, dan setiap kali bentrok, seluruh dunia akan gemetar. Namun, kesenjangan di antara mereka dengan cepat terungkap. Dalam pertempuran intensitas tinggi, Feng Hao dapat terus pulih. Mengandalkan kekuatan spirit bat, dia bisa dikatakan memiliki tubuh abadi. Di sisi lain, Heiya berbeda. Dia hanya bisa terus menerus kelelahan. Itu tidak akan menjadi masalah untuk waktu yang singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara dia dan Feng Hao akan semakin besar. Saat itu, Heiya juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, dia menghentikan serangannya dan mundur pada jarak tertentu. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa membunuh Feng Hao. Ini bukan lagi tentang mengalahkan lawannya, tapi tentang membunuhnya. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa meninggalkan Heaven Martial Arena hidup-hidup. Kenapa? Lanjutkan. Pada saat ini, mata Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung yang membara. Terlebih lagi, dengan dukungan manik spiritual di dalam tubuhnya, dia pada dasarnya tidak takut pada Heiya. Bahkan, dia tak segan-segan bentrok langsung dengannya. Satu-satunya hal yang membuatnya menyesal adalah dia tidak mengaktifkan seni Split the Heavens pada bentrokan sebelumnya. Bahkan tidak sekali. Jika dia telah memicu seni pemisahan surga sebelumnya, kondisi Heiya tidak akan baik saat ini. Sialan, kenapa orang ini masih begitu energi? Heiya sedikit terengah-engah saat sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke arah Feng Hao, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Tadi itu hanya konfrontasi singkat, tapi dia sudah melihat jarak di antara mereka berdua. Kecuali dia bisa membunuh Feng Hao dalam satu serangan, dia tidak akan bisa hidup lebih lama dari Feng Hao. Jika dia tidak bisa bertahan lebih lama dari itu, maka ketika dia kehabisan kekuatan, dialah yang tidak beruntung. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka aku akan melakukannya. Feng Hao tertawa liar. Saat ini, dia sudah cukup percaya diri untuk menghadapi Heiya. Dia bahkan tidak melirik ke arah yang lain. Yang lain harus takut dengan kekuatan Heiya, tapi dia tidak perlu takut. Cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba melonjak ke langit, ditemani tubuh Feng Hao, dan perlahan mendekati Heiya. Namun, Heiya hanya bisa mengerutkan alisnya. Sebelum dia punya cara untuk menghadapinya, dia pasti tidak bisa berhadapan langsung dengan Feng Hao, karena dialah yang akan menderita. Pada saat ini, situasi di Heaven Martial Arena menarik perhatian orang lain, yang membuat mereka menghela nafas lega. Sepertinya, bukan tidak mungkin bagi Feng Hao untuk mengalahkan Heiya, kata Namong Wuji dengan lemah. Namong Wuji berkata dengan lemah, orang itu memiliki mutiara roh, tetapi dengan kekuatan jiwanya, siapa yang berani melawannya? Iya, hanya bisa dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat Heiya, lawannya, Feng Hao, benar-benar menekannya. Lehuang juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untungnya, Feng Hao memasuki babak final. Saudara Tian Gang, jika itu kamu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Heiya? Mendengar itu, Tian Gang tersenyum pahit. Jangan bercanda. Jika itu aku, ku rasa saat Heiya menggunakan kondisi mendalamnya tadi, aku tidak akan bisa menghadapinya. Tian Gang mengatakan yang sebenarnya, meskipun dia berasal dari klan penjaga, dia secara alami memiliki kartu asnya sendiri. Namun, dia harus mengakui bahwa dia tidak mampu menghadapi Heiya saat ini, apalagi melakukannya semudah Feng Hao. Di panggung tontonan, wajah Tong Tian menjadi tegang sejak awal pertempuran. Pada saat ini, ketika dia melihat Dewi Kemenangan muncul di samping Feng Hao, wajahnya menjadi sangat rileks. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang disukai oleh penguasa primordial. Tong Tian menghela nafas. Jika Huang Fu Jinglei dari Lembah Dao yang mendalam memiliki keterampilan seperti itu, maka dia dapat menyerahkan posisi Tuan Lembah Dao yang mendalam tanpa rasa khawatir. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Bagaimanapun, Feng Hao secara bertahap berada di atas angin. Huang Fu Wushuang menghela nafas lega dan tidak bisa menahan ekspresi bahagia di wajahnya. Mari kita tunggu dan lihat. Setidaknya, situasi saat ini sangat menguntungkan bagi Feng Hao. Tong Tian mengangguk. Namun, pada saat ini, situasi di Sky Martial Stage tiba-tiba berubah. Heiya, yang selama ini mengelak, mengubah gayanya dan langsung menggunakan caranya sendiri. Melalui pengekangan hukum ruang dan waktu, dia dengan paksa membuat Feng Hao berhenti sejenak. Namun, jeda kedua ini sudah cukup bagi Heiya. Heiya langsung berteleportasi ke belakang Feng Hao dan cakarnya, yang berisi kekuatan kematian yang mengerikan, dengan kejam menusuk ke arah jantung Feng Hao. Melihat energi hitam yang menembus cakarnya, siapapun akan dapat dengan mudah melihat bahwa begitu Heiya berhasil, Feng Hao pasti akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jelas sekali, kekuatan Heiya tidak sesederhana kelihatannya, dan bahkan bisa menimbulkan korosi. Feng Hao. Di mata Namong Uji dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak keheranan. Pembalikan situasi yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Feng Hao sedikit ceroboh. Tidak, Feng Hao melakukannya dengan sengaja. Tiangang tiba-tiba berkata pada saat ini karena dia melihat sudut mulut Feng Hao tiba-tiba tersenyum percaya diri. Kemunculan senyuman ini terlalu aneh. 2805 Feng Hao sengaja mengungkapkan celah, memungkinkan Heiya mengambil inisiatif menyerang. Proses ini bisa dikatakan sangat berbahaya, bahkan bisa dikatakan jika dia tidak berhati-hati, dialah yang akan menderita. Untungnya, Feng Hao selalu waspada. Saat cakar raksasa Heiya tiba-tiba turun, seluruh tubuhnya secara paksa melepaskan diri dari belenggu hukum waktu Heiya. Segera setelah itu, manik-manik spiritual di tubuhnya juga mulai beredar dengan cepat. Namun, pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Apa menurutmu hanya kamu yang berkomplot melawanku? Aku juga berkomplot melawanmu. Heiya terus tertawa sinis. Dia terus mencibir ketika dia melihat tindakan Feng Hao saat ini. Bagaimana pertarungan antar ahli bisa begitu mudah untuk dilawan? Namun, dia sudah memperkirakan bahwa Feng Hao tidak akan mudah diserang olehnya saat dia mengambil tindakan. Oleh karena itu, Heiya juga meninggalkan kartu asnya sendiri. Saat cakar hitam raksasa hendak menyentuh tubuh Feng Hao, perubahan tiba-tiba terjadi pada saat ini. Energi yang sangat tajam benar-benar keluar dari kabut hitam. Energi ini langsung berubah menjadi pedang sepanjang tujuh kaki. Awalnya, ini memberi Feng Hao cukup waktu untuk bereaksi dan memblokir serangan Heiya. Namun, perubahan mendadak ini secara langsung membuat serangan Heiya menutup jarak. Faktanya, bisa dikatakan bahwa Feng Hao sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti itu. Berengsek. Feng Hao merasakan perkembangan situasi, dan dalam hati berpikir bahwa Heiya memang licik. Dia sebenarnya telah mengalahkan Heiya dalam permainannya sendiri. Sepertinya dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan ini. Asteris celah. Suara samar terdengar saat pedang panjang hitam itu langsung menembus tubuh Feng Hao. Kali ini, pedang itu awalnya akan menembus dadanya, tetapi Feng Hao dengan paksa menggeser posisinya di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, pedang panjang hitam itu saat ini akan menembus bahunya, dan bukan dadanya. Kalau tidak, Feng Hao pasti sudah jatuh ke tanah. Setelah pedang panjang yang diubah dari cakar Heiya langsung menusuk ke Feng Hao, dia tertawa sinis sambil berkata, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Ini adalah misteri kekuatan di dalam tubuhku. Begitu pedang itu memasuki tubuhmu, tidak seseorang akan bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih buruk. Pada saat ini, ketika pedang panjang di tangan Heiya telah menembus tubuhnya, ki kematian yang sedingin es juga langsung menyerbu ke dalam tubuhnya dan secara tidak sengaja merusaknya. Feng Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Dia ingin melepaskan diri dari pedang Heiya, tapi pedang ini bisa dikatakan terkondensasi dari energi di dalam tubuh Heiya. Heiya sama sekali tidak memberi kesempatan pada Feng Hao. Saat Feng Hao mundur, Heiya terus tertawa sinis sambil langsung mengikutinya. Saat berikutnya, Feng Hao menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Energi hitam yang meresap dari pedang panjang hitam mulai berpengaruh. Dengan luka di bahunya sebagai pusatnya, kulit di sekitarnya mulai menjadi hitam, seolah-olah ki kematian mulai secara bertahap mengikisnya. Selain itu, Feng Hao merasa suhu tubuhnya juga secara bertahap mulai menjadi dingin. Feng Hao dengan erat mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa jika dia ingin membalikkan keadaan, pertama-tama dia harus memaksa Heiya mundur. Kalau tidak, jika dia membiarkan pedang panjang ini tetap berada di tubuhnya, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar baginya. Jika ini terus berlanjut, bahkan mungkin mempengaruhi hidupnya. Pada titik hidup dan mati ini, Feng Hao memaksa dirinya untuk tenang. Tangan kirinya mengepal erat, dan dengan raungan marah, seni pemisahan surga mulai beredar. Untungnya, seni membelah surga langsung diaktifkan pada titik hidup dan mati ini. Kekuatan pertempuran empat kali lipat Kali ini, Feng Hao tidak menahan apapun. Peningkatan kekuatan pertempuran seni pemisahan surga sebanyak empat kali lipat langsung dilepaskan. Dikombinasikan dengan misteri tanpa batasnya saat ini, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, ketika tinju ini tiba-tiba ditembakkan, Heiya masih tertawa sinis di awal, percaya bahwa ini adalah perjuangan terakhir Feng Hao. Namun, di saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengingat kekuatan pertempuran kuat yang tiba-tiba meletus dari serangan Feng Hao sebelumnya, menyebabkan dia tidak dapat mengambil keputusan untuk menghindar, atau tidak untuk menghindar. Jika bukan karena tinju aneh ini, Heiya secara alami akan mampu menahannya. Karena menurut situasi saat ini, selama dia membiarkan pedang panjang di tangannya tetap berada di tubuh Feng Hao, Feng Hao pasti tidak akan mampu melakukan perlawanan apapun. Namun, jika penilaian Heiya salah, dan tinju ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang melebihi budidaya Feng Hao, orang yang berada dalam bahaya adalah dia. Namun, saat Heiya ragu-ragu, serangan Feng Hao menerkam ke arahnya. Menahan rasa sakit di bahunya, Feng Hao meraung marah. Tinjunya terbungkus dalam cahaya suci sembilan warna yang cemerlang dan dengan kuat menghantam wajah Heiya. Heiya segera menguatkan hatinya dan memutuskan untuk bertaruh. Pedang hitam panjang di tangannya tidak meninggalkan tubuh Feng Hao, dan terus mendorong ke depan. Namun, Feng Hao juga mengabaikan lukanya, seolah dia akan bertarung sampai mati. Dia tahu selama Heiya tidak menghindar, orang yang akan menderita pukulan ini pasti Heiya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Mata Heiya tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Pukulan Feng Hao tidak hanya melebihi kekuatannya sendiri, tetapi bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Bagaimana ini mungkin? Heiya meraung marah, tapi suaranya langsung tenggelam dalam suara keras. Pada saat berikutnya, gelombang energi yang kuat menyapu. Kali ini, tidak hanya tahap bela diri surga yang terpengaruh, tetapi bahkan orang-orang yang berjarak 100 mil jauhnya merasakan gelombang energi yang menggetarkan jiwa. Serangan ini, pasti hanya lelucon. Pada saat ini, Namong Wuji benar-benar terpana. Dia merasakan gelombang energi datang dari Feng Hao, dan dia bahkan merasa tidak bisa menahannya. Menghadapi serangan ini, bahkan eksistensi dengan level yang sama dengannya tidak dapat menahannya. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya serangan Feng Hao. Orang ini, benar-benar monster yang menyebalkan. Permaisuri musik tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Ini benar-benar mengubah pemahamannya tentang Feng Hao. Tidak kusangka Feng Hao sebenarnya sekuat ini. Tian Gang tidak mengatakan apa-apa, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung menjadi senyuman pahit. Tingkat serangan ini bahkan lebih kuat daripada serangan yang pernah dia lawan. 2806. Akibatnya, seluruh Sky Martial Platform hancur. Bagaimanapun juga, kekuatan yang mereka berdua bisa keluarkan telah melampaui batas tahap master ilahi, dan sangat dekat dengan tahap berdaulat. Selain itu, tidak ada tetua lembah Dao yang mendukung mereka. Di bawah serangan Feng Hao, Sky Martial Platform yang telah berdiri di kota Dao selama ribuan tahun akhirnya hancur. Beberapa orang di kota Dao menghela nafas tanpa henti saat mereka menyaksikan Sky Martial Platform runtuh. Kota Dao telah berdiri selama ribuan tahun, dan Platform Langit Beladiri juga telah ada selama ribuan tahun. Dalam keseluruhan proses ini, belum pernah terjadi pertarungan antar generasi muda yang mengakibatkan situasi seperti itu. Runtuhnya Sky Martial Platform memungkinkan seseorang menjadi yang terkuat di generasi muda. Beberapa saat kemudian, energi tak terbatas beriak terus-menerus dan perlahan menyebar. Apa yang muncul di depan mata semua orang adalah pemandangan reruntuhan. Apa yang disebut Sky Martial Platform sudah tidak ada lagi. Namun, pada saat ini, Ye Qing sedang berlutut di tanah dengan satu kaki menutupi lukanya. Dia terus-menerus terengah-engah saat dia melihat ke depan. Di depannya, ada lubang besar dengan debu beterbangan di mana-mana. Untuk sesaat, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Namun, yang dia tahu adalah Heiya telah menahan pukulannya sepenuhnya, dan tidak bisa menghindarinya. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia duduk dan mulai menyembuhkan luka di bahunya. Saat ini, karena keunikan energi Heiya, kulit di sekitar bahunya menjadi hitam. Ada sedikit bau busuk, dan bau busuk ini terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, pada saat yang paling genting, Feng Hao mulai merasakan tubuhnya dipengaruhi oleh energi semacam ini. Itu mulai menggerogoti kekuatan hidupnya. Jika dia terus menunda, kemungkinan besar dia juga tidak beruntung. Tanpa ragu-ragu, dia tidak peduli dengan kondisi Heiya, dan mulai mengerahkan energi Solbet untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, selain energi sembilan warna di tubuh Feng Hao, ada juga energi hitam yang sangat dingin yang terus-menerus menghancurkan meridiannya, dan akan mencapai dantiannya. Begitu energi ini memasuki dantiannya, bahkan seorang penguasa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Energi biru tua yang tak terbatas langsung keluar dari dantiannya, menyatu ke dalam meridiannya, dan mulai memaksa kembali energi hitam di tubuhnya. Menghadapi energi kematian yang sangat dingin ini, mungkin hanya energi manik jiwa yang memiliki efek relatif. Tiba-tiba, saat energi manik jiwa mulai menyebar dari tubuh Feng Hao, lapisan cahaya ilahi biru tua secara bertahap menutupi permukaan tubuhnya, termasuk luka di bahunya. Energi tak terbatas dari solbet dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao bisa merasakan energi kematian di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan tidak bisa menahan nafas lega di dalam hatinya. Tanpa ragu sedikitpun, Feng Hao segera mencurahkan seluruh perhatiannya pada pemulihan luka-lukanya. Adapun situasi Heiya, dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, luka-lukanya tidak bisa ditunda. Namun, pada saat ini, beberapa aktivitas ditransmisikan dari lubang dalam tidak jauh dari Feng Hao. Sesosok tubuh yang bergoyang perlahan-lahan keluar dari debu. Dari kelihatannya, dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu Heiya. Dia belum mati. Murid Tian Gang tiba-tiba menyusut, karena dia secara alami mengenali sosok itu. Itu adalah Heiya. Saat ini, Heiya masih dalam kondisi ultimasinya. Namun, salah satu sisi dari sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya telah dipatahkan dengan paksa. Luka berdarah itu merupakan pemandangan yang mengerikan. Selain itu, ada luka lain di tubuh Heiya. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat penampilan Heiya saat ini. Berapa banyak energi yang ditanggung Heiya sebelumnya. Bahkan seseorang sekuat dia pun berakhir dalam kondisi seperti itu. Oh tidak, dia masih memiliki kemampuan untuk menyerang. Tapi saat ini, Feng Hao, Lei Huang terkejut. Segera setelah itu, dia menebak di mana masalahnya. Meski Heiya menderita luka serius, dia masih memiliki kekuatan untuk melancarkan satu serangan. Tapi Feng Hao berbeda. Meskipun mereka tidak dapat melihat luka-luka Feng Hao, mereka dapat merasakan bahwa kondisi Feng Hao saat ini tampaknya dalam kondisi pemulihan, sebuah proses yang tidak dapat diganggu. Begitu Heiya berjalan mendekat, Feng Hao tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Tian Gang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengerutkan alis. Situasi saat ini sepertinya sekali lagi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Feng Hao. Terlebih lagi, Heiya sedang menyeret tubuhnya yang terluka parah saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Feng Hao. Kemanapun Heiya lewat, jejak darah tertinggal. Ini semua adalah lukanya yang mengalir. Namun, Heiya sepertinya tidak peduli dengan lukanya saat ini. Mata merahnya menatap lekat-lekat ke arah Feng Hao saat aura pembunuh yang tajam masih melekat di sekelilingnya. Asteris bas asteris. Gelombang energi hitam tiba-tiba muncul dari tangan Heiya. Segera setelah itu, itu berubah menjadi pedang panjang yang perlahan berjalan menuju Feng Hao. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung membunuh Feng Hao. Cek cek, tidak ada gunanya. Bagaimana energi kematianku bisa dengan mudah diatasi. Datang dan temukan aku setelah kamu mati. Heiya tertawa sinis. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tahu selama pedangnya mendarat, dia akan menjadi pemenang. Selama dia membunuh Feng Hao, dia akan mencapai tujuannya kali ini. Dia sama sekali tidak khawatir tentang apakah dia bisa keluar dari kota Dao hidup-hidup. Ini karena Heiya juga tahu bahwa pasukan imortal telah muncul di luar kota Dao. Jarak antara Heiya dan Feng Hao tidak dianggap jauh. Meskipun Heiya terluka parah, dia masih berjalan perlahan menuju sisi Feng Hao dan perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, Namong Wu Ji dan yang lainnya di luar Heaven Martial Arena tampak cemas. Jika pedang ini mendarat, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Tuan, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Saat ini, Huang Fu Wushuang sangat cemas. Dia mulai meminta bantuan Tong Tian, tetapi wajah Tong Tian serius seolah sedang menunggu sesuatu. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak punya niat untuk mengambil tindakan. 2807 Adapun Sian menginginkan Feng Hao yang hidup, Heiya tahu bahwa mustahil baginya untuk melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melenyapkan Feng Hao secepat mungkin. Apalagi energinya memiliki kemampuan khusus. Ketika dia membunuh seseorang, jiwa mereka juga akan memasuki tubuhnya. Ini adalah salah satu kemampuan energi kematian. Tidak hanya dapat merusak segalanya, tetapi juga dapat melahap jiwa. Bahkan jika dia tidak bisa membawa Feng Hao hidup, selama dia membunuh Feng Hao, jiwa Feng Hao akan jatuh ke tangannya. Pada saat itu, jika Sian ingin mengetahui sesuatu dari Feng Hao, dia tidak lagi membutuhkan Feng Hao yang hidup. Namun, saat berikutnya, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya bersinar di dalamnya saat mulutnya bergerak sedikit. Seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Salah satu seni rahasia yang terkandung dalam manik spiritual. Pada saat yang paling penting, Feng Hao langsung menggunakan seni rahasia ini. Segera, energi birutua yang agung meletus dari tubuh Feng Hao, langsung menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao. Seluruh proses ini terjadi dalam sekejap. Hei ia tanpa sadar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pedang panjang di tangannya telah turun, dan hanya berjarak beberapa meter dari tubuh Feng Hao. Namun, saat Feng Hao menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana, energi kematian hitam di tubuh Feng Hao langsung dipaksa kembali. Apalagi luka di bahunya juga mulai sembuh. Meski belum pulih sepenuhnya, setidaknya keberadaan yang telah terkikis oleh energi hitam juga telah lenyap. Saat pedang panjang itu hendak turun, Feng Hao langsung mengulurkan dua jarinya dan dengan paksa menjepit pedang panjang Hei ia. Maafkan aku. Pada akhirnya, aku bersekongkol melawanmu. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman tipis. Matanya berkedip tanpa henti saat dia melihat ke arah Hei ia yang tercengang. Tidak mungkin tidak mungkin. Saat ini, Hei ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Feng Hao jelas terkena energi kematiannya sendiri. Begitu energi kematian menyerbu tubuhnya, bahkan makhluk tertinggi pun memerlukan jangka waktu untuk memaksanya kembali. Belum lagi cedera yang begitu serius. Namun, Feng Hao sepertinya tidak terluka sama sekali saat ini, apalagi cedera serius. Namun penampilan Feng Hao barusan tidak tampak palsu sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Perubahan situasi yang tiba-tiba telah melampaui ekspektasi semua orang. Namun Wu Ji dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Feng Hao, yang seharusnya terluka parah dan diambang kematian, hidup kembali dan bahkan membalikkan keadaan? Di panggung tontonan, ekspresi muram di wajah Tong Tian akhirnya meredah. Apa yang tidak disadari oleh Huang Fu Hu Shuang adalah bahwa Tong Tian telah mengepalkan tinjunya sepanjang waktu. Hanya setelah melihat Feng Hao membalikkan situasi barulah dia perlahan melonggarkannya. Biarku beritahu padamu. Sejak kau menyerangku, kau sudah ditipu olehku. Jari-jari Feng Hao menempel pada pedang panjang hitam itu sambil tersenyum tipis. Saat ini, cedera di bahunya sudah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah aura Feng Hao telah pulih ke puncaknya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sedang bersekongkol melawanku. Naif. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menatap Heiya sambil tersenyum. Serangan pedang tadi juga disengaja. Aku membiarkanmu memukulku, dan bahkan cedera serius pada akhirnya juga disengaja. Aku ingin melihat apakah kamu punya kartu truf lainnya. Wajah Heiya dipenuhi kepanikan. Dia tidak menyangka Feng Hao begitu licik. Tidak disangka dia telah bersekongkol melawannya selama ini. Dalam hal ini, cedera serius dan perlunya perawatan juga merupakan tindakan Feng Hao menunggu dia mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Namun, bentuk kedalaman adalah kartu truf terakhir Heiya. Dia tidak punya trik lain. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat mengandalkan energi kematian untuk melukai Feng Hao secara serius, dan bahwa dia dapat mengandalkan luka-lukanya untuk membunuh Feng Hao. Namun, Feng Hao terlalu cerdik. Dia bisa saja langsung membunuh Heiya sebelumnya, tapi dia merasa was-was dengan serangan balik Heiya dan mengungkapkan bahwa dia tidak punya pilihan selain memasuki kondisi penyembuhan, menyebabkan Heiya percaya bahwa dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk membalas. Saat ini, situasi Heiya bisa dikatakan sangat buruk. Dia harus menghadapi Feng Hao di puncaknya. Pada akhirnya, kamu tetap kalah. Feng Hao perlahan berkata, saat ini, dia juga berdiri. Tubuhnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda luka serius sedikitpun. Kedua jarinya mengerahkan sedikit tenaga, dan dengan suara retakan, dia langsung mematahkan pedang panjangnya. Saat pedang panjangnya patah, seluruh wajah Heiya berubah menjadi abu-abu pucat. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Feng Hao tersenyum tipis. Segera setelah itu, kedua jarinya terulur seperti kilat, langsung menyentuh titik di antara alis Heiya. Kali ini, itu juga merupakan serangan yang memicu seni pemisahan surga. Dengan amplifikasi empat kali lipat, kekuatan yang terkandung dalam satu jari ini dengan jelas menunjukkan bahwa Heiya tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan hidup. Menuju yang abadi, terutama keberadaan yang menakutkan seperti Heiya, Feng Hao pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bertahan hidup. Orang seperti itu pasti akan menjadi ancaman baginya jika dibiarkan hidup. Asteris berat. Tubuh Heiya mendarat dengan keras di tanah, matanya perlahan kehilangan fokus. Di antara alisnya, ada bekas darah samar. Ini secara mengejutkan disebabkan oleh jari Feng Hao. Heiya sudah mati. Pada saat ini, semua orang di Heaven Martial Arena melihat pemandangan ini. Selain shock, masih ada shock. Bahkan eksistensi sekuat Heiya akhirnya dikalahkan oleh Feng Hao. Kali ini, Heiya sudah mati. Secara alami mustahil bagi lembah Suandao untuk keluar. Terlebih lagi, mereka sangat senang atas kematian Heiya. Bagaimanapun, Heiya berasal dari alam abadi. Beberapa saat kemudian, tiga bola cahaya ilahi tiba-tiba muncul di tubuh Heiya. Satu perak, satu emas, dan satu hitam. Feng Hao sedikit mengernyit. Ketiga cahaya ilahi ini mewakili tiga jenis energi berbeda. Hukum ruang emas, hukum waktu perak, dan energi kematian hitam. Sambil menghela nafas lembut, Feng Hao melambaikan tangannya, dan tiga bola energi mendarat di tangannya. Adapun tubuh Heiya, secara bertahap sudah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Pemenang terakhir dari kompetisi seni bela diri ini adalah Feng Hao, dan Feng Hao juga menggunakan kesempatan ini untuk membangun reputasinya sebagai generasi muda terkuat. Bahkan dua faksi penguasa, alam abadi, dan bahkan generasi muda klan penjaga tidak dapat berdiri bahu-membahu dengannya. 2808. Angin bersiul dan debu beterbangan di udara. Pada saat itu, pemandangan itu menjadi sunyi-senyap. Mata semua orang tertuju pada sosok yang berdiri di atas reruntuhan arena. Setiap orang yang hadir kurang lebih telah mendengar beberapa rumor tentang Feng Hao, penguasa ras manusia. Mungkin mereka sama sekali tidak menganggap serius bocah nakal yang baru saja datang dari benua seratus ras ini ketika mereka pertama kali mendengarnya. Mungkin mereka meremehkannya, tapi sekarang mereka secara pribadi menyaksikan Feng Hao membunuh Heiya, hati dan jiwa mereka semua terkejut. Mereka semua gemetar. Mereka hampir secara bersamaan memikirkan penguasa ketiadaan yang mendominasi Penglai di zaman kuno. Dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Dari kemunculannya hingga menghilangnya, dia tidak pernah dikalahkan. Dia benar-benar orang terkuat di bawah level yang maha tinggi. Feng Hao saat ini sangat mirip dengan Master of Nottingness yang hampir tak terkalahkan pada zaman itu. Faktanya, dia bahkan telah melampaui Master of Nottingness di masa kejayaannya. Ini karena saat itu, penguasa ketiadaan hanya memiliki kekuatan alam bela diri kekosongan dan tubuh fisik tertinggi. Feng Hao saat ini tidak hanya memiliki kekuatan alam bela diri kekosongan dan tubuh fisik tertinggi, tetapi ia juga memiliki keterampilan rahasia manik spiritual dan kekuatan hukuman surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin manusia lemah dari benua ras putih memiliki bakat luar biasa seperti itu? Banyak orang tidak dapat memahami bagaimana sosok mengerikan seperti itu bisa lahir dari benua seratus ras, yang sangat miskin dalam sumber daya dan spiritual. Energi Sebagian besar orang yang hadir memandang rendah orang-orang dari benua seratus ras karena tidak ada seorang pun dari benua seratus ras yang berhasil menembus tingkat makhluk tertinggi. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Feng Hao tidak bisa menembus belenggu itu. Anak muda ini sangat berbakat. Pantas saja orang tua itu sangat menghargainya, Tong Tian berdiri tinggi di atas, matanya berbinar seolah dia bisa melihat esensi dunia. Sebagai eksistensi tertinggi di dunia, ini adalah pertama kalinya dia diguncang oleh seorang junior. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus pemuda ini. Dewi kuno nua, apa tujuanmu menciptakan ras manusia? Mata Tong Tian diselimuti lapisan kabut langka. Tidak ada yang tahu mengapa Dewi kuno nua yang tertinggi hanya menciptakan ras manusia. Tidak ada yang tahu apa tujuannya. Bahkan dua dewa kuno lainnya tidak mengetahuinya. Tong Tian sangat jelas tentang kelemahan ras manusia, karena dia selalu mengamati ras ini secara diam-diam. Dulu ketika Dewi kuno nua menghilang, umat manusia direduksi menjadi ras budak, diperbudak oleh ras lain di benua seratus ras. Mereka tidak dapat mengangkat kepala, dan hampir tidak ada harapan. Saat Tong Tian hendak menyerah dalam mengamati perlombaan ini, tiga orang dari ras manusia berdiri. Nihiliti, sembilan dunia bawah, Asura. Mereka bangkit seperti komet, menyapu seluruh dunia dan menciptakan dunia baru bagi umat manusia. Sejak saat itu, ras manusia akhirnya dapat berbicara dengan kepala tegak. Namun, yang mengecewakan Tong Tian adalah di antara tiga Dewa Agung ras manusia, penguasa ketiadaan, yang memiliki bakat tertinggi, juga gagal mematahkan belenggu dan menjadi supremasi. Hari ini, bertahun-tahun kemudian, Tong Tian samar-samar mengerti mengapa lelaki tua itu selalu memperhatikan ras manusia. Anak nakal ini, aku menantikan hari di mana kamu membuka segelnya. Setelah memberikan beberapa instruksi, Tong Tian menatap Feng Hao dalam-dalam, lalu menghilang seperti embusan angin. Saat ini, wajah cantik Huang Fu Fu Shuang akhirnya bersemi dengan senyuman yang mampu menjatuhkan suatu bangsa. Dia sangat cantik, seperti Dewi yang turun ke dunia. Aku, Sial, bagaimana ini mungkin? Mata Namong Uji melebar seperti lonceng tembaga, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia agak terdiam saat melihat Feng Hao, yang seperti Dewa Perang. Dia tidak bisa lagi menggambarkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Saat pertama kali keluar dari pengasingan, ia pernah berpikir bahwa hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Namun sejak dia bertemu Feng Hao dan Letian, dia menyadari bahwa dia salah. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, akan selalu ada orang yang lebih kuat. Inilah yang selalu diajarkan oleh tuannya, penguasa pedang. Dia telah mendengarnya berkali-kali hingga telinganya menjadi kapalan, dan dia sangat kesal. Tapi sekarang, dia benar-benar mengerti arti kalimat tersebut. Sangat kuat, gumam kaisar musik, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ayahnya benar, meski bakatnya tidak sebaik kakaknya, namun wawasannya tak tertandingi di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenal seorang jenius yang begitu mengerikan? Apakah menurutmu bakatmu lebih rendah daripada bakatnya? Leiu, yang berdiri di samping, meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya berbinar. Apakah bukan ini masalahnya? Kaisar musik menoleh dan menatapnya dengan ragu. Dengan bakatmu, setidaknya kamu memiliki peluang 30% untuk menembus tahap supremasi. Setelah hening beberapa saat, Leiu perlahan berkata, namun, Feng Hao hanya memiliki tubuh ketiadaan. Secara logika, bahkan jika dia mengerahkannya hingga batasnya, dia hanya akan mampu mencapai tahap kesempurnaan dewa. Tetapi, Kaisar musik sedikit mengerutkan alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Memang benar, dalam hal bakat dan fisik, dia sedikit lebih kuat dari Feng Hao. Tapi bagaimana Feng Hao bisa tumbuh ke tingkat yang bahkan dia harus hormati? Potensi, tekanan, kilatan melintas di mata Leiu. Sebagai anggota ras manusia, Feng Hao terus-menerus berada di bawah tekanan dari dunia luar. Jika dia tidak tumbuh, dia akan dipukuli, dan dia bahkan mungkin harus menyaksikan tanpa daya saat rasnya jatuh ke tangan musuh. Itulah mengapa dia harus menjadi lebih kuat, lebih kuat dari siapapun. Itulah satu-satunya cara dia bisa melindungi semua yang ingin dia lindungi. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak potensi? Kaisar musik bingung. Potensi setiap orang terbatas. Begitu mereka mencapai batasnya, mereka tidak dapat menerobos. Bahkan Paragon tidak dapat mengambil langkah maju setelah potensi mereka mencapai batasnya. Paragon pernah mengatakan sesuatu. Ekspresi Leiu menjadi serius. Manusia adalah ras dengan potensi paling besar di dunia. Pada levelnya, dia secara alami tahu seberapa besar nilai potensinya. Jika dia bisa, dia lebih suka menyerahkan semua yang dia miliki saat ini demi potensi yang tidak terbatas. Dengan kata lain, selama ada tekanan dari luar, dia bisa terus tumbuh lebih kuat. Hati kaisar musik terguncang. Selama dia tidak jatuh, jawab Leiu. Hehehe, kaisar musik menyeringai. Sepertinya aku akan memiliki seseorang untuk melindungiku mulai sekarang. Ayah benar, aku dilahirkan dengan sendok perak di mulutku. Aku tidak perlu bekerja keras untuk apapun. Leiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya ketika dia mendengar kata-katanya yang tidak berguna. Namun, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Mengetahui Feng Hao, jika kaisar musik mendapat masalah, dia tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Hehehe. Tian Gang, sebaliknya, hanya menanggapi dengan tawa kecil yang berarti. Sepertinya orang tuanya bukan satu-satunya yang mengawasi umat manusia. Lebih dari sekali, dia bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu menutup mata terhadap bencana yang menimpa umat manusia. Tekanan. Tian Gang mendapat jawabannya dari Leiu. Meskipun Feng Hao memiliki potensi yang tidak terbatas, jika dia tidak berada di bawah tekanan dan hidup dalam damai, dia tidak akan mampu mencapai apa yang dia miliki saat ini. Mungkin kita tidak cukup kuat karena tekanannya tidak cukup. Feng Hao menang. Saat suara itu turun, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang sehingga menimbulkan gelombang. Seluruh pemandangan tidak lagi tenang. Pertarungan ini tidak hanya membuktikan kekuatan Feng Hao, namun yang lebih penting, Feng Hao akan mampu menikahi orang suci lembah Suandao. Ini adalah cerita yang sangat berbeda. Meskipun kekuatan Feng Hao saat ini mengejutkan, itu tidak cukup untuk mengintimidasi generasi tua. Namun, setelah Feng Hao menikah dengan orang suci lembah Suandao, statusnya akan berbeda. Sebagai menantu lembah Suandao, jika terjadi sesuatu, lembah Suandao secara alami akan mendukungnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa penguasa puncak Ling Xiao, Hong Gu, sedang meratapi. Bocah Tong Tian itu telah memainkan permainan besar. Puncak Ling Xiao memiliki hubungan persaudaraan dengan kaisar musik, namun lembah Suandao memainkan kartu keindahannya. Mana yang lebih penting, suami istri atau saudara kandung? Saya menang. Feng Hao melirik acu-ta'acu pada Hei Ya, yang perlahan berubah menjadi ki hitam dan menghilang ke udara. Saat itulah dia menghela nafas lega. Mengangkat kepalanya, dia melihat wajah cantik tersenyum seperti bunga. Segera, tubuhnya gemetar tanpa sadar dan jantungnya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Huang Fu Wushuang tersenyum. Senyumannya begitu polos, begitu bahagia, dan begitu indah hingga dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Sejak pertama kali bertemu, hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Bahkan bisa dikatakan mereka sedang dalam keadaan bermusuhan. Namun, setelah mengalami banyak hal, Feng Hao sudah mengakui keberadaannya di dalam hatinya. Huang Fu Wushuang adalah istrinya dan hanya bisa menjadi wanitanya selama sisa hidupnya. Dan kini, akhirnya, dia bisa menikahinya secara sah. Ini lebih penting dari apapun, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk membunuh Heia, dia juga tidak memikirkan konsekuensi dari membunuh Heia. Ini juga alasan mengapa Huang Fu Wushuang sangat tersentuh. Ini membuatnya menyadari betapa pentingnya dia di hati Feng Hao. Dia tersenyum bahagia, seolah gunung es telah mencair. Bahkan kaisar musik dan yang lainnya pun tercengang. Bajingan, aku iri sekali. Kenapa anak ini begitu beruntung dengan wanita? Namun Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku harus menemukan yang lebih cantik untuk membuat anak ini kesal. Dia selalu tergila-gila dengan pedang, tapi sekarang, hatinya akhirnya tergerak. Sepertinya dia akan menyakiti banyak gadis cantik di masa depan. Manusia selalu memiliki keinginan yang tak terlukiskan akan hal-hal indah. Tidak ada pengecualian. Di kejauhan, Huang Fu Jinglei menyaksikan adegan ini dengan ekspresi rumit. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan menghilang. Dia sangat menyadari kekuatan Heiya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak ingin membiarkan Feng Hao merebut Huang Fu Shuang, dia mengerti bahwa menantang Feng Hao sekarang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Selamat-selamat. 2809 Namun, saat kota Dao tenggelam dalam suara ucapan selamat, tidak ada yang memperhatikan mayat Heiya, yang sudah dianggap pecundang, terbaring diam di reruntuhan. Belum lama ini, Heiya masih menjadi eksistensi menakutkan yang membuat banyak orang menjadi pucat saat menyebut namanya. Tapi sekarang, dia hanyalah hantu di tangan Feng Hao, dan Feng Hao menggunakan hidupnya untuk membangun prestise. Setelah pertempuran ini, siapa yang berani menyangkal bahwa Feng Hao telah menjadi generasi muda terkuat di dunia penglai. Meskipun dia berasal dari ras manusia yang lemah, dia telah mencapai sesuatu yang bahkan Dewan Nihiliti tidak bisa capai. Meremehkan seluruh generasi muda dunia penglai. Sky Ridge menghela nafas sambil menatap sosok Feng Hao dari platform pengamatan. Ras manusia memang merupakan ras yang paling potensial. Bertahun-tahun yang lalu, Nihiliti Dewa Ilahi membuatnya takjub, namun pada akhirnya dia tetap terjatuh. Namun, setelah bertahun-tahun, monster menakjubkan lainnya muncul di ras manusia, monster yang bahkan lebih menakutkan daripada Nihiliti Dewa Ilahi. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa mematahkan kutukan yang membelenggu benua seratus ras, Gumam Sky Ridge. Gumam Tong Tian. Huang Fu Wu Shuang, yang berada di sampingnya, tidak berminat untuk memperhatikan kata-kata Tong Tian saat ini. Saat ini, pikiran Huang Fu Wu Shuang tertuju pada Feng Hao, pria yang memenangkan hati seluruh pemuda di dunia untuknya. Mungkin, baru pada saat inilah Huang Fu Wu Shuang menyadari bahwa dia menempati posisi penting di hati Feng Hao. Dendam sebelumnya juga lenyap seperti awan di langit, karena dia bisa merasakan dari Feng Hao bahwa Feng Hao benar-benar bersedia melakukan apapun untuknya. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih mengharukan selain menghadapi para pahlawan dunia sendirian. Namun, di tengah semua ucapan selamat di kota Dao, tidak ada yang memperhatikan bahwa di luar kota Dao, sekelompok orang dari Sekte Abadi, yang dipimpin oleh Paragon Efilmon, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di tangannya ada liontin batu giok yang diukir berbentuk burung gagak. Namun, sudah pecah menjadi beberapa bagian. Ini adalah liontin giok jiwa Heiya. Jika liontin giok ini pecah, itu berarti Heiya sudah mati. Namun, bagaimana soferensi Ye Yue bisa percaya bahwa Heiya telah meninggal? Kali ini, Heiya praktis menghabiskan banyak upaya dari organisasi celestial imortal. Dia bahkan tidak melakukan upaya apapun untuk secara paksa merebut warisan putra suci dan gadis suci. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorangpun di seluruh dunia penglai yang bisa menandingi Heiya dalam kondisinya saat ini. Bahkan jika Penatua Tongtian bertindak, dia tidak akan bisa menghabisinya dalam waktu singkat. Namun, tidak mungkin batu giok jiwa yang tergelincir di tangannya akan membuat kesalahan. Jika batu gioknya pecah, gagak hitam akan mati. Terlebih lagi, kematian Heiya telah menyebabkan rencananya tidak dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, dia ingin memanfaatkan fakta bahwa Heiya telah menjadi juara untuk memimpin dan membunuh begitu banyak ahli, yang cukup untuk menciptakan pencegahan yang hebat. Pada saat itu, dia kemudian akan mengumumkan di depan semua orang bahwa Heiya berasal dari Dewa Surgawi. Itu akan menjadi tamparan tidak langsung pada wajah kedua kekuatan penguasa. Tidak, itu juga harus dimasukkan dalam tamparan itu. Pada saat itu, tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, reputasi mereka akan mencapai titik terendah. Kontes pernikahan bermartabat yang diselenggarakan oleh Lembah Suandao telah dimenangkan oleh Dewa Surgawi. Bagaimana orang lain memandang kekuatan dari tiga kekuatan penguasa? Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, sejumlah besar ahli Celestial Immortal dapat langsung turun sekali lagi. Mereka bisa menciptakan efek yang sangat bagus. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan Lembah Suandao, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan kota Dao. Namun, sekarang Heiya sudah mati, tentu saja tidak ada cara untuk melaksanakan rencana yang telah diatur. Hal ini menyebabkan penguasa Siayue tidak dapat menghadapi para tetua Celestial Immortal lainnya ketika dia kembali. Lagi pula, demi rencana ini, dia telah dengan paksa mengekstrak hukum dari Putra Suci dan Gadis Suci generasi saat ini dan menggunakannya pada Heiya. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Terlebih lagi, mereka masih harus menghadapi masalah lain, yaitu dua jenis hukum di tubuh Heiya. Hukum Ruang dan Hukum Waktu. Kedua jenis hukum ini adalah kekuatan warisan dari Celestial Immortal. Mereka adalah simbol status setiap generasi Putra Suci dan Gadis Suci. Sekarang Heiya sudah mati, dia harus mengambilnya kembali. Kalau tidak, jika kedua jenis hukum ini jatuh ke tangan orang lain, itu sama saja dengan Celestial Immortal yang menjadi lelucon besar. Yang berdaulat Siayue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera, seseorang di sampingnya bertanya. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, kelompok mereka secara alami tidak akan mencapai efek yang diinginkan jika mereka terburu-buru memasuki kota Dao. Selain itu, kemungkinan besar mereka akan mendapat serangan balik dari lembah Suandao. Wajah penguasa Siayue menjadi gelap sepenuhnya. Dia tidak berbicara. Dia melirik Leontin Giok di tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya, mengubahnya menjadi debu yang beterbangan di udara. Sampah itu, dia sebenarnya dibunuh dengan cara seperti itu. Sungguh menyianyiakan pengasuhanku. Siayue berkata dengan dingin. Matanya berkedip dengan cahaya sedingin es. Heiya sudah mati, jadi orang yang membunuhnya pastilah orang yang melawannya. Lawan terakhir Heiya adalah Feng Hao. Dengan kata lain, orang yang membunuh Heiya adalah Feng Hao. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang dari kejauhan. Itu adalah seekor merpati dengan surat di atasnya. Penguasa Siayue menjabat tangannya dan merpati itu otomatis mendarat di lengan Siayue. Setelah membuka surat itu, Siayue dengan dingin mendengus dan berkata, seperti yang diharapkan, itu Feng Hao. Mata-mata di kota Dao juga memberitahunya siapa yang membunuh Heiya. Selain itu, mereka telah dengan jelas melihat Feng Hao mengumpulkan dua jenis kekuatan hukum di tubuh Heiya. Inilah yang membuat penguasa Siayue menjadi paling marah. Tidak apa-apa jika rencana mereka gagal, tetapi kedua jenis kekuatan hukum ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, apalagi Feng Hao. Siayue, kita harus membawa kedua jenis kekuatan hukum ini kembali ke dunia abadi. Heiya sudah mati, tapi kita tidak boleh kehilangan kedua jenis kekuatan hukum ini. Segera, penguasa di samping penguasa Siayue perlahan berbicara. Penguasa Siayue dengan dingin mendengus dan berkata, tentu saja, kita harus mengambilnya kembali. Namun, Feng Hao saat ini berada di kota Dao, dan Sky Ridge juga ada di sana. Jika kita masuk dengan terburu-buru, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi kekuatan ruang dan waktu harus diambil kembali. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita harus merebutnya kembali. Kata salah satu penguasa. 2810. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kata penguasa Siayue dengan sungguh-sungguh. Mengingat situasi saat ini, saya khawatir tidak ada cara lain selain memasuki kota Dao dan secara pribadi mengambil kedua kekuatan itu. Ayo pergi ke kota Dao. Saya tidak percaya Tong Tian punya nyali untuk mengambil tindakan melawan begitu banyak dari kita. Karena penguasa Siayue berani memasuki kota Dao, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Kali ini, pasukan yang dibawanya tidak lemah. Ada beberapa guru dan penguasa ilahi, jadi mereka tidak akan takut menghadapi Tong Tian. Di kota Dao, Feng Hao menjadi juara kompetisi seni bela diri untuk mendapatkan pasangan. Dia tersenyum saat menerima berkah dari yang lain dan dengan senang hati memeluk Le Huang dan yang lainnya. Alasan mengapa ia bisa menang dengan mudah adalah karena Nangong Wuji dan Le Huang telah berusaha keras. Saudara Feng, selamat, kata Tian Gang sambil tersenyum. Tian Gang juga terkekeh, di hari pernikahan, saya pasti akan mewakili klan penjaga untuk memberikan hadiah yang sangat besar. Terima kasih sebelumnya, meski aku tidak tahu kapan pernikahannya akan dilangsungkan, kami pasti akan minum sampai mabuk di hari itu. Feng Hao tersenyum heroik. Jika bukan karena Tian Gang, dia tidak akan mampu memahami teknik pemisahan surga tingkat keempat dengan mudah. Tunggu apa lagi, malam ini, kita akan minum sampai mabuk, Le Huang tertawa. Le Huang tertawa terbahak-bahak. Sebagai teman dekat Feng Hao, dia tentu saja senang melihat Feng Hao mendapatkan apa yang diinginkannya. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik, kata Nangong Wuji sambil tersenyum. Setiap orang. Namun, pada saat ini, di lokasi asli Sky Martial Arena, sosok Tong Tian perlahan muncul. Dia berdiri di udara, dan meskipun dia tidak dengan sengaja melepaskan auranya sendiri, bagi banyak orang yang hadir, keberadaan Tong Tian telah membuat hati mereka menyerah padanya. Mengikuti kata-kata Tong Tian, kerumunan itu menjadi tenang. Tatapan semua orang tertuju pada Tong Tian. Dalam kontes bela diri hari ini, Feng Hao dari umat manusia memenangkan tempat pertama. Menurut perjanjian, dia telah menjadi tunangan orang suci lembah Suandao, Huang Fu Shuang. Bersamaan dengan pengumuman Sky Ridge Sovereign, banyak orang yang bertepuk tangan dan bersorak. Feng Hao dan Huang Fu Shuang saling bertukar pandang dari jauh dan memperlihatkan senyuman yang mempesona. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman, mereka akhirnya bisa berjalan bersama di siang hari bolong. Meski mereka sudah punya anak, siapa yang peduli dengan hal seperti itu? Selanjutnya, saya punya berita lain untuk semuanya. Tak lama kemudian, Tong Tian terbatuk beberapa kali, membungkam suara-suara itu. Suaranya bergema di seluruh kota Dao. Di babak terakhir kompetisi, orang lain, Hei Ya, telah diselidiki. Dia adalah seseorang dari sekte Xian Tian, jadi Feng Hao secara pribadi membunuhnya. Lembah Suandao juga mengumumkan bahwa di masa depan, jika Xian Sekte Tian akan melibatkan Feng Hao karena ini, lembah Suandao akan melakukan segala daya untuk melindunginya. Kata-katanya mengejutkan banyak orang. Beberapa dari mereka merasa lega. Pantas saja Hei Ya begitu kuat. Ternyata dia berasal dari ras abadi. Ini bisa menjelaskan betapa kuatnya Hei Ya. Apalagi dengan kata-kata Tong Tian, terlihat jelas bahwa dia ingin melindungi Feng Hao. Tidak peduli apapun, Feng Hao sekarang adalah setengah anggota lembah Suandao. Dia bisa menikah dengan Huang Fu Shuang. Jika lembah Suandao tidak melindunginya, orang lain tidak akan mampu menanggungnya. Namun, pada saat ini, suara guntur tiba-tiba terdengar. Langit yang semula cerah dipenuhi lapisan awan gelap. Suasana aneh menyelimuti seluruh kota Dao. Pada saat yang sama, ekspresi Feng Hao, Leyu Tiangang dan yang lainnya sedikit berubah. Senyuman di wajah mereka berangsur-angsur menghilang. Agar situasi seperti ini muncul saat ini, kemungkinan besar mereka tidak datang dengan niat baik. Tong Tian juga mengangkat kepalanya saat ini. Dia menyipitkan matanya dan memandangi awan gelap di langit. Dia dengan dingin mendengus, pengecut. Karena kamu sudah datang ke kota Dao, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Suara Tong Tian tiba-tiba menjadi sekeras guntur. Bahkan secara samar-samar menyebarkan awan gelap di langit, menyebabkan banyak orang terperangah takjub. Apakah ini kekuatan puncaknya? Feng Hao bergumam saat dia merasakan aura dari tubuh Tong Tian berangsur-angsur meningkat. Pada saat ini, ketika aura Tong Tian berangsur-angsur meningkat, banyak orang di kota Dao merasa sulit bernapas. Di depan aura Tong Tian, orang biasa seperti semut. Tidak ada perbedaan. Haha, Tong Tian, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kamu masih tetap mengesankan seperti biasanya. Pada saat ini, suara gelap dan dingin perlahan terdengar dari langit. Sesaat kemudian, awan gelap tampak perlahan-lahan ditarik oleh tangan raksasa saat sekelompok besar orang muncul di langit. Pemimpin mereka adalah penguasa Siye Yue. Tong Tian sedikit mengangkat kepalanya saat kilatan dingin muncul dari dalam matanya. Dia melirik Siye Yue dan menemukan bahwa kelompok yang muncul kali ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Aku bertanya-tanya siapa orang itu? Siye Yue, sungguh menyesal aku tidak membunuhmu saat itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa menahan diri untuk mati. Tong Tian dengan dingin tertawa. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Banyak tetua lembah Suandao di belakangnya juga melompat ke depan. Para ahli dari kedua belah pihak tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat saat mereka berhadapan. Aku di sini bukan untuk mencarimu hari ini. Siye Yue tidak menyangkal. Dia melirik Feng Hao dan menunjuk ke arahnya. Serahkan barang-barang yang bukan miliknya dan aku bisa membiarkan dia hidup. Feng Hao sedikit terkejut. Mereka benar-benar datang untuknya. Sesaat kemudian, dia juga mengerti. Kemungkinan besar mereka ada di sini untuk dua jenis kekuatan hukum di tubuh Heiya. Apakah mereka akan mengambilnya kembali sekarang? Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Karena barang-barang itu sudah ada di tangannya, tidak mudah untuk mengambilnya kembali. Di dunia ini, tidak ada hal yang sederhana. Pada saat ini, Tong Tian secara alami tidak tahu apa yang telah dilakukan Feng Hao. Namun, ia segera melambaikan tangannya dan berkata, Siye Yue, kamu sedikit terlalu sombong. Ini adalah kota Dao, Lembah Suan Dao. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berdiri bahu-membahu dengan Soverein Siye Yue? Sejak saya di sini, secara alami saya memiliki kemampuan. Kata penguasa Siye Yue dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan memandikan kota Dao dengan darah hari ini. Ketika penguasa Siye Yue mengatakan bahwa dia akan membersihkan kota Dao dengan darah, tidak ada yang akan menganggap serius kata-katanya. Namun, dalam situasi saat ini, Siye Yue juga memiliki beberapa ahli yang maha tinggi di belakangnya. Selain itu, ada banyak guru ilahi di belakangnya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Lembah Dao mendalam kota Dao saat ini.